Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi yaitu mengenai kabar terbaru Kak Araus ataupun Rosalina selaku Dewan Yuri Dangdut Indosiar setelah ia menjalani operasi beberapa saat yang lalu bagaimana keadaannya sekarang ini kita simak videonya sampai habis sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini beberapa saat yang lalu panggung Dangdut Indosiar dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kabar duka dari salah satu Dewan Yuri ajang pencarian bakat penyanyi Dangdut The Akademi Asia hal itu sontak membuat banyak warganet bertanya-tanya apa kabar duka tersebut dan siapakah Dewan Yuri yang sedang tertimpa musibah itu Rosalina binti Musa atau yang lebih dikenal dengan nama Kak Araus ia merupakan salah satu Dewan Yuri The Akademi Asia asal Singapura wanita cantik kelahiran tanggal 9 Juni 1971 ini dikabarkan baru-baru ini menjalani operasi tulang belakang hal itu diketahui melalui halaman Instagram beberapa saat yang lalu usut punya usut ternyata penyakit yang dialami oleh wanita cantik dan manja ini ternyata sudah difonis 4 tahun yang lalu namun Kak Araus hanya baru kali ini ia memberikan diri untuk melakukan operasi dari hal tersebut pantas saja selama ini Kak Araus tidak muncul-muncul lagi di layar kaca pada saat ia memposting keadaannya itu di Instagram milik pribadinya ternyata ia sedang berada di rumah sakit ia juga meminta kepada semuanya agar mendoakan Kak Araus yang tengah menjalani operasi tersebut dikabarkan setelah Kak Araus menjalani operasi kurang lebih selama 8 jam Alhamdulillah akhirnya Kak Araus mulai sadar kembali dan setelah itu sekarang Kak Araus sudah dipindahkan ke rumah sakit Alexandra itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua kita doakan sama-sama semoga Kak Araus pulih dan sehat kembali dan semoga ia bisa beraktifitas seperti biasanya lagi jika ada kesalahan kami minta maaf jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!